Kota Jayapura Meminimai seperti ini, tentunya harus keperlihatan bergunaan apa yang diberikan setiap perkara agar ada keimanan dan kekuatan kita kepada Tuhan tanpa kita semakin menjaga. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Badan Amal Zakat Nasional Wilayah Kota Jayapura terus melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat Kota Jayapura melalui pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Kota Jayapura yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Jayapura. Turut hadir dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh BASNAS Kota Jayapura yakni Wali Kota Jayapura dan pihak Bank Indonesia Perwakilan Papua. Wali Kota Ben Hur Tomimano mengatakan kegiatan bansos bagi warga kurang mampu yang dilakukan BASNAS adalah hal yang sangat mulia. Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura Abdul Hafid Yusuf mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak BASNAS Kota atas kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada warga prasejahtera di tengah suasana pandemi COVID-19 di Kota Jayapura. Dilakukan oleh BASNAS Kota untuk pemberian dalam hal ini sembako dan lain-lain yang tadi saya lihat itu juga ada bantuan beasiswa. Ini memberikan nilai harapan yang baik meskipun di tengah pandemi COVID-19 tetapi juga banyak masyarakat yang kemudian peduli terhadap kebetulan saudara kita dari masyarakat Kota Jayapura yang berada dalam kelompok prasejahtera dan ini memberikan tingkat kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa bahwa masyarakat kita ini memang punya tingkat kemudian baik terhadap kelompok untuk masyarakat yang masuk dalam kategori Untuk diketahui, jenis bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, telur, dan minyak goreng. Selain bantuan sembako, BASNAS Kota juga memberikan bantuan khusus pendidikan bagi anak sekolah yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dari Kota Jayapura, Papua, Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk NogenLive. Terima kasih telah menonton!